Kemudian selanjutnya, Pegawai Kecamatan dan Perangkat Desa di Kabupaten Tabalong mengikuti bimbingan teknis meningkatan kapasitas perangkat desa terkait cara membentuk badan usaha milik desa. Total peserta ada 57 orang didampingi 2 camat, yaitu Camat Jaro dan Camat Banu Walawas, 3 orang pendamping DPMPD serta pendamping desa. BIMTEK ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pengurus badan usaha milik desa, khususnya tentang bagaimana cara mengenali potensi di daerah masing-masing agar bisa membentuk BUMDES yang produktif dan bisa menciptakan lapangan kerja. Kepala Bidang Penyelenggara Muhammad Heri Salugu mengatakan, tujuan BIMTEK ini ialah untuk menjelaskan langkah-langkah bagaimana BUMDES itu dibentuk, serta dapat mengenali manfaatnya dan pelaksanaannya yang dikemas dalam program badan usaha milik desa. Tujuan dari kegiatan ini yang namanya bimbingan teknis itu adalah bagaimana secara teknis itu kita menjelaskan detail langkah-perlangkah untuk mengetahui bagaimana BUMDES itu dibentuk, apa manfaatnya, apa tujuannya, dan bagaimana melaksanakan usaha-usaha yang dikemas dalam program badan usaha milik desa. Untuk garis besar pelaksanaan yang ketiga ini, itu adalah ada tiga hal. Yang pertama kali adalah manajemen badan usaha milik desa. Manajemen badan usaha milik desa itu adalah bagaimana mulai dari membentuk, mengetahui ide bisnis di desa tersebut, sampai dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu mengenai manajemen badan usaha milik desa. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang saya rasa di lingkungan ini sangat bagus, sangat banyak untuk dikelola dan dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, kita akan memayangkan materi berbentuknya adalah bagaimana manajemen desa wisata menjadi lebih prospek di sekitar desa tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana pelatihan atau bimbingan teknis ini memberikan motivasi yang sepantasnya, baik secara individual maupun secara komunal, agar secara komprehensif, bum desa dan alam, sumber daya alam itu bisa dikembangkan untuk semaksimal kepentingan masyarakat. Saya kira itu. Diharapkan melalui bimbingan teknis ini, para pemangku badan usaha milik desa mampu mengimplementasikan bum desa ini di daerah masing-masing, juga mengembangkan potensi daerahnya, serta memberikan manfaat kepada pengurus desa dan masyarakat desa melalui penciptaan lapangan kerja. Dari Yogyakarta, TV Tabalong mengabarkan.